Sebagai leader of opposition, saya akan menjelaskan beberapa poin kritisan terkait dengan kesalahan berpikir yang telah didasari oleh rekan-rekan dari tim pemerintah pembuka dan saya akan menunjukkan kepada Dewan Juri yang terhormat bahwasannya sejatinya tim pemerintah pembuka gagal dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan Bantahan pertama, tim pemerintah pembuka menyatakan bahwasannya perundungan masih banyak terjadi dan tidak terlalu mendapatkan perhatian karena adanya minor ataupun dianggap tidak terlalu penting dan hal tersebut merupakan sesuatu hal yang mana proses pengaduan itu proses yang sangat dipersulit oleh pemerintah Beda halnya seperti kasus-kasus narkotika, kemudian pelecehan seksual yang mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Respon pertama, kami mengatakan tidak Dewan Juri yang terhormat, karena apa? Karena pada status kuasa ini, pemerintah sudah memang proyeksif dalam melakukan ataupun menindak lanjuti adanya kasus-kasus perundungan Karena apa? Karena kita dapat melihat contoh adanya undang-undang perlindungan terhadap anak Kemudian adanya balai pemasyarakatan anak, kemudian adanya dinas pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak Kemudian adanya pengadilan anak yang akan mengatasi daripada kasus-kasus perundungan yang terjadi pada anak ini sendiri Sehingga, apa-apa saja yang disampaikan oleh tim pemerintah pembuka terkait dengan kurangnya respon dari pemerintah dalam menanggap pihal ini Kami menyatakan bahwa saya ini tidak dapat terjustifikasi dengan baik Dewan Juri yang terhormat Kemudian bantalan yang kedua, ketika tim pemerintah menyatakan bahwasannya dengan memberikan kewenangan kepada sekolah Untuk menangani daripada siswa-siswa yang melakukan perundungan Kami menyatakan bahwasannya respon kedua, kami menyatakan hal ini tidak efektif dan juga tidak efisien Bahkan kasus yang ada di sekolah sekalipun tidak dapat ditangani dengan efektif dan efisien oleh sekolah itu sendiri Karena sekolah memiliki intrasi yang tersendiri, yaitu fokus kepada bidang dan juga ilmu pengetahuan yang akan diajarkan oleh sekolah itu sendiri Tidak berupa untuk memberikan kewenangan kepada sekolah untuk memberikan hukuman terkait dengan adanya perundungan yang dilakukan di luar sekolah itu sendiri Mekanisme yang ditawarkan oleh tim pemerintah sebenarnya sama saja dengan adanya status quo yang pada saat ini sedang berprogres Dewan Juri yang terhormat Ketika tim pemerintah menyatakan bahwasannya mekanisme yang akan mereka tawarkan, yaitu dengan adanya laporan, kemudian investigasi, kemudian akan memberikan hukuman Namun yang membedakannya pada status quo saat ini adalah hal tersebut akan dilakukan oleh pihak sekolah tetapi tidak ditangani oleh seperti pihak yang berwenang pada akhirnya Respon kami, kami mengatakan bahwasannya dengan adanya hal tersebut tidak akan terjalan dengan efektif dan efisien Karena pada status quo saat ini kita mengetahui bahwasannya hukum pun yang telah berlaku saat ini tidak dapat meminimalisir Apalagi kita memberikan peluang kepada sekolah yang mana ketika perundungan terjadi di lingkungan sekolah pun tidak dapat diatasi dengan baik oleh pihak sekolah itu sendiri Sehingga hal tersebut kami rasa tidak efektif dan efisien Karena tim pemerintah pembuka juga tidak memberikan banyak pembuktian terkait dengan apa yang mereka sampaikan Terkait dengan mekanisme yang mereka tawarkan pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat Ada pun kontribusi yang akan kami berikan Pertama, kami akan memberikan mekanisme yang lebih efektif dan lebih solutif Untuk mengurangi ataupun meminimalisir dari kejahatan-kejahatan ataupun perundungan yang terjadi di luar dari lingkungan sekolah Ada pun mekanisme kami yang pertama adalah kami akan memberikan sebuah hukuman Dewan Juri yang terhormat Yang mana hukuman tersebut dikategorisasikan sebagai perundungan dimasukkan ke dalam sebuah kejahatan remaja Dimana perundung mempunyai catatan kriminal dan segala aktivitasnya akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya Sehingga apa? Sehingga pemerintah dapat memiliki sebuah catatan Seberapa jauh progres ataupun perubahan yang terjadi dari pelaku perundungan ini sendiri Dan itu juga merupakan evaluasi bagi pemerintah Apakah kemudian pada akhirnya pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas apabila tidak ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh diri si anak ini sendiri Dewan Juri yang terhormat Pun yang kedua mekanisme kami akan memberikan sebuah rehabilitasi Dimana meminta maaf kepada korban tetapi tetap juga memberikan counseling Dan juga hal tersebut baik untuk perundung maupun untuk korban itu sendiri Dewan Juri yang terhormat Dan juga mekanisme yang kami tawarkan lebih memiliki sesuatu yang efektif Dan juga hal tersebut terbukti dapat mampu untuk meminimalisir dari adanya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar daripada lingkungan sekolah itu sendiri Memasuki argumentasi Pertama kita harus mengetahui bahwa tugas sekolah, tugas guru yang sangat banyak tidak hanya fokus kepada menangani kasus-kasus yang terjadi di luar daripada lingkungan sekolah Karena apa? Karena guru memiliki beban yang sangat banyak Guru akan mengurus administrasi dan lain sebagainya Tidak fokus kepada apa yang sebenarnya terjadi di luar daripada sekolah Karena apa? Karena di luar sekolah kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Dan fakta yang terjadi di lapangan itu pun tidak dapat diklarifikasi ataupun tidak dapat dijustifikasi oleh guru itu sendiri Dewan Juri yang terhormat Mengapa hal ini tidak efektif apabila ditangani oleh pihak sekolah? Karena perundungan di sekolah pun tidak dapat ditangani dengan baik oleh pihak sekolah itu sendiri Kita dapat melihat bahwasannya Jangankan di luar sekolah, di dalam lingkungan sekolah pun perundungan masih tetap banyak terjadi Apakah dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dapat mengurangi adanya pelanggaran apun perundungan yang terjadi di luar sekolah, di lingkungan sekolah itu sendiri Jawabannya tentu tidak Dewan Juri yang terhormat Itulah yang menyebabkan bahwasannya sekalipun kita memberikan kewenangan kepada pihak sekolah, ini tidak dapat efektif untuk terjalankan Dewan Juri yang terhormat Kemudian kedua, argumentasi Kita harus melihat adanya perang lingkungan dan juga adanya perang masyarakat dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat Kita harus mengetahui bahwasannya kita berada di era progresif Yang mana akses terhadap sesuatu sangat mudah dan sangat mudah untuk kita akses Dewan Juri yang terhormat Dimana ketika perundungan terjadi di luar sekolah, maka masyarakat memiliki peran untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang Ataupun bisa melakukan seperti memviralkan daripada video yang telah dilakukan oleh anak-anak Sehingga menjadi poin catatan untuk orang tua ataupun untuk orang tua kedepannya Dewan Juri yang terhormat Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan adanya sebuah peran orang tua yang juga sangat tinggi dalam hal ini Kita harus mengamini bahwasannya sekolah itu tidak 24 jam Dewan Juri yang terhormat Sekolah hanya 8 jam Dimana ketika kita fokus dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pihak sekolah Itu tidak dapat diatasi dengan baik oleh pihak sekolah Karena yang lebih mengetahui tentang diri si anak tersebut adalah orang tuanya Sehingga apa? Kita jangan melupakan bahwasannya setiap anak memiliki orang tua Dan orang tua memiliki peran terhadap anak dalam hal mendidik Dan juga karena jika dilimpahkan kepada guru yang hanya mendidik dalam waktu 8 jam saja Tidaklah efektif dan efisien Karena apa? Karena pendidikan karakter yang diberikan di lingkungan sekolah Sangat berbeda pendidikan karakter yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri Sehingga peran aktif kami tidak menegasikan adanya peran sekolah Untuk pendidikan ilmu pengetahuan dan juga bidang karakter itu sendiri Namun pengamini untuk kasus dalam hal ini adalah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menangani hal ini Kami rasa tidak efektif dan efisien Bangga berada di posisi oposisi pembuka Sekian dan terima kasih